Intro Selamat pagi pemirsa, apa kabar anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Gracela Taime dapat menjumpai anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil di rangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Intro Dua warga tewas ditembak lompok kriminal bersenjata di Pegudungan Bintang. Intro Kibarkan bendera Bintang Gejora, Polres menokwari, tetapkan tiga orang tersangka makar. Intro Polisi larang pendukung tim Piala Dunia Konvoi. Intro Enam warga kampung Mangai, Pegudungan Bintang menjadi korban penembakan KKB pada Senin lalu. Dua dari enam korban penembakan tewas. Sementara empat korban lainnya selamat dan mengungsi di Polsek Oksibil. Kenam korban penembakan bekerja sebagai pengojek. Kabinet Humas Polda Papua Kompes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan aparat gabungan TDI Polri sejak kemarin tengah menuju lokasi penembakan untuk mengevakuasi korban. Mereka tiba-tiba melakukan penganiaan dan bahkan melakukan pembicaraan terhadap beberapa orang di sana. Ada enam orang sempat serai berai, dari enam dua orang meninggal dunia. Kemudian tiga orang sempat dibantu oleh warga masyarakat, kemudian diantara ke kantor polisi dan satu orang sudah mengamankan. Jadi, empat orang selamat, empat orang saat ini di kantor polisi dan dua meninggal dunia. Kami dari kepolisian itu baru dapat informasi sekitar pukul 15.30. Jadi, saat itu juga laporan, kemudian Polres Moksibil, Pegunan Bintang, bersama rekan-rekan TNI dan Satgas Tami Karten, menuju lokasi untuk memastikan peristiwa itu terjadi atau sekaligus melakukan evakuasi terhadap korban yang meninggal dunia. Jadi, kita dari rekan-rekan kami yang ada di Polres, Pegunan Bintang, dapat laporan dari masyarakat. Memang waktunya sudah cukup sore menjelang mahrif, sehingga rekan-rekan sangat hati-hati agar semua tim yang menuju lokasi dapat berselamat. Jenazah Laaman dan Lausu saat ini masih menunggu dievakuasi di lokasi kejadian. Penembakan terhadap warga sipil sudah sering terjadi. Teror ini dilakukan KKB untuk menakut-nakuti warga pendatang agar segera angkat kaki dari tanah Papua. Penembakan yang terjadi Senin lalu di Pegunan Bintang diduga dilakukan KKB, kelompok ngalum kupel. Dari Jepura, Papua, Hendra melaporkan. Polres Manokwari masih menelidiki kasus makar yang dilakukan Organisasi Kemerdekaan Papua Barat yang pekan lalu membawa atribut bendera Bintang Kejora. Polres Manokwari akan mendatangkan saksi, baik ahli bahasa dan pidana berasal dari Yogyakarta untuk memeriksa perkara tersebut. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultom mengatakan, surat perintah dimulainya penyedikan sudah dikirim dan ketiga pelakunya sudah ditahan. Menurut Parasian, polisi saat ini masih melengkapi berkas tahap satu di Kejaksaan. Dari hasil pemeriksaan, dari 15 itu, tiga orang kita tetapkan memenuhi unsur di pasal undang-undang KUHP tentang makar, pasal 106. Tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka hari ini, baru saja selesai gelar ranggota, hari ini tiga orang kita tetapkan sebagai tersangka. Dan kepada yang lain tentunya, dua belas yang lain kita tetapkan status kewisian. Inisial dan perannya Pak? Oke, secara inisial, dari tiga orang ini yaitu AN, ini aktor utama selaku penghubung antara Manokwari ataupun Papua Barat, dengan yang disebut sebagai presiden, yang diakui oleh AN ini sebagai presiden daripada NRW PNG. Dan beliau ini selaku penghubung di sini. Kemudian yang kedua adalah YK, selaku koordinator aksi tadi malam. Ya, kemudian AB ini selaku penghubung aksi dengan masyarakat. Nah, ya koordinator kemudian ada yang mencari penghubung. Karena masyarakat yang datang kemarin itu, informasinya ada tidak hanya dari Manokwari, tapi juga ada dari Kaimana, ada dari PANFA, dari Maipra. Polisi saat ini masih menyelidiki tersangka lain yang disebut sebagai presiden. Polisi juga masih menyelidiki anggaran yang digunakan dalam aksi tersebut, yang diduga difasilitasi pihak tertentu. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Sekolah Dasar YPPK Kelapa 5 Merauke, Papua Selatan yang terletak di Jalan Kelapa 1 Selasa kemarin di Satroni Maling. Pelaku masuk dengan cara mursa plafon atau atap sekolah. Berbagai alat elektronik yang tersimpan di dalam lemari sekolah, seperti infokus, kamera, dan lain-lainnya, terlihat berantakan dan berada di luar lemari. Pelaku diduga tidak bisa membawa seluruh peralatan tersebut, hanya jam dinding yang dicuri pelaku. Jam berapa datangnya tadi pagi? Saya tadi pagi datang kurang 15 menit, jam 7. Nah, terus ibu guru lihat seperti apa ini? Ya? Ibu guru lihat apa, seperti apa kantor ini? Saya datang itu lihat, ini sudah terbuka, ada bursi mereka taruh di tiang ini, kemudian mereka pangkat lewat bursi itu kan, terus plafonnya itu memang mereka bongkar, taruh di situ sudah? Pasuti ya. Lalu pintu besi ini, mereka hanya buka dia punya grenel bagian bawah itu. Oh, dua orang keluar. Tapi mereka tidak bisa kasih keluar karena kita gembok toh. Sedangkan pintu bagian dalam itu, mereka paksa tolak, artinya terbuka. Lalu, kayak kita ini, mereka juga mungkin karena lewatnya ini, kita tidak tahu bahwa di dalam itu. Kita dari sini lihatnya sudah berantakan di dalam. Apa yang diambil, yang hilang apa saja? Sebenarnya yang diambil cuma jam saja. Jam dinding saja ya? Tapi yang fokus apa semua yang dikasih simpan di dalam lemari itu, itu mereka kasih keluar, taruh di atas meja. Lalu tidak dibawa keluar, kemungkinan karena mereka tidak bisa... Keluar ya? Tidak bisa bawa keluar, pernah berat kan? Lintir juga kan tetap gitu. Sedangkan kita punya, apa namanya, buku apa semua dalam meja-meja itu, laki-laki meja itu, dibongkar semua. Dibongkar semua ya? Pimpinan sekolah sudah melapor dan polisi akan mengusut kasus ini dan menangkap pelaku. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Piala Dunia Qatar 2022 memberikan hiburan tersendiri bagi warga Merauke. Menjelang perempat final, kemeriahan semakin terasa. Warga yang mendukung tim kesayangan menggelar pawai keliling Merauke hampir setiap malam. Tidak jarang, eforia Piala Dunia sering menyebabkan kecelakaan lalu lintas, sehingga banyak korban berjatuhan dan harus dirawat di rumah sakit. Polisi satuan lalu lintas akan bertindak tegas melarang pawai karena selain menyebabkan kecelakaan, juga menggaguh warga yang sedang beristirahat. Meraukepada seluruh pecinta olahraga, khususnya sepak bola, eforia bola ini, piala dunia, saya harapkan kepada seluruh, seluruhnya, pecinta sepak bola, jangan melakukan ugal-ugalan, ataupun eforia bola jangan terlalu berlebihan di jalan. Karena memang kemarin, dampak daripada eforia bola ini banyak sekali kecelakaan, sehingga kita menghimbau, jangan melakukan pawai ataupun kebut-kebutan di jalan untuk kemenangan dari suatu tim sepak bola. Jumlah anggota polisi yang minim memang sulit memantau warga, apalagi pawai dilangsungkan tengah malam. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puluhan jurnalis Jayapura yang tergabung dalam aliansi jurnalis independen, Aji, Persatuan Wartawan Indonesia, PWE, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, IJTI, berunjuk rasa di depan gedung DPR Papua, Jayapura, pada selasa kemarin. Para wartawan ini menolak pengesahan rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RKUHP yang direncanakan akan disahkan selasa kemarin. Menurut mereka, banyak pasal di RKUHP yang mengebiri kebebasan pers. Ketua Aji Kota Jayapura, Luki Ireu mengatakan, pasal-pasal kontroversial tersebut berpotensi mengembalikan Indonesia ke era otoriter karena memberangus kebebasan pers. Pers itu punya undang-undang pers itu punya NISP penyelesaian. Dia bisa memakai tahap jawab atau klarifikasi. tidak harus sampai ke randa hukum. Tapi undang-undang yang baru yang sedang dirancang ini, pemerintah DPR RI itu menggunakan pasal-pasal ini memasukkan dalam perancangan undang-undangnya itu bisa mengambat kebutuhan pers. Tidak ada peningkatan atau bencemat terhadap kepuasaan umum dan kebagaan negara. Ini artinya media punya fungsi itu fungsi kontrol. Dia tidak bisa lagi mengontrol kebagaan negara apapun. dalam pemerintahan. Jadi bisa medianya jenak, bisa jurnalistnya jenak, termasuk narasundanya. Kalau misalnya Bapak Dewan melepaskan komentar terhadap kebagaan negara yang melepaskan kebijakan yang terliru, malah itu bisa dibolongkan dan apapun. Itu yang menjadi alasan kami jurnalis menolak RKUHP yang sebentar lagi akan dibahas dan disahkan di DPR. Pengunjuk rasa diterima anggota Komisi 1 DPRP Yonas Nusi. Yonas berjanji akan menyampaikan aspirasi wartawan kepimpinan pusat. Pemimpinan pusat ini bisa juga saat ini Jakarta bisa dengar apa yang dikembangkan oleh wartawan yang turut terlibat dalam sepuluh proses pergerakan pembangunan di Papua. Yang saat ini berjenggung bersama-sama dengan pemerintah, swasta, dan rakyat untuk kita sama-sama membangun Papua. Olehnya itu jangan tidak rasa hormat atau apa itu kita bilang tidak total tapi saya sama BDPR dan Komisi 1 berkewajiban untuk menerima aspirasi semoga ini bisa kita sama-sama berjuangkan dan saya akan sampaikan kepada pimpinan Komisi dan pimpinan Komisi saya akan sampaikan kepada pimpinan DPR. RKUHP memuat sejumlah pasal kontroversial terkait kebebasan mengeluarkan pendapat. Dewan Pers sudah meminta agar menghapus sejumlah pasal bermasalah antara lain pasal penghinaan terhadap pemerintah yang sah serta tindak pidana terhadap ideologi negara. Dewan Pers menganggap pasal-pasal tersebut akan membunuh kebebasan Pers sebagai salah satu pilar dalam demokrasi. Dari Jepura, Papua Hendra melaporkan. berkewajiban sebagai pasal untuk sering masyarakat. COVID-19 saat ini kembali merebak di sejumlah daerah di Indonesia. Dan saat ini vaksinasi kembali digalakan termasuk di Kabupaten Mimika. Namun keinginan warga untuk divaksin sempat kandas karena stok vaksin di Kabupaten ini sempat kosong. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika Reynolds Ubra mengatakan warga saat ini tidak perlu lagi khawatir karena vaksin sudah tersedia di beberapa gerai. Dinas Kesehatan juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua agar stok vaksin di Mimika tetap tersedia. Kabupaten Mimika mendapat kuota dosis vaksin sebanyak 7.500 orang. Khusus bagi Lansia, vaksinasi akan dilayani di Posiando. Kami cuman menjaga stok Saya senang sekali bahwa antusias masyarakat di Mimika untuk mendapatkan vaksinasi COVID baik dosis 1, dosis 2 kemudian boster 1, boster 2 itu antusiasnya bagus dan kami tetap melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan supaya stok di Mimika tetap ada dan pos-pos pelayanan kami cuman membuka terutama di Polo S bersama dengan terutama di Polo S dan Mimika dengan Polo S yang selalu mendukung kemudian dengan Fitran itu selain di proses-proses penggunaan Lansia kami cuman membuka untuk melalui Posiando itu saja penderitaan edukasi kepada Lansia tapi memang punya banyak tapi ada Lansia yang berenis hati untuk untuk auditasi itu saya pikir ini baik proses dan antusias masyarakat dengan pasien yang tersedia kemudian mau difaksin itu seorang pemaju kalau kita lihat antusias masyarakat yang beberapa bulan lalu kosong terus dua bulan terakhir ini mulai ada meskipun dengan stok yang stok yang terpat situ karena kita juga terlaku jangan sampai stoknya banyak di Mimika di daerah lain gitu terus akhirnya terlalu terperakai kemarin itu kami mendapat sekitar 7.500 orang sementara itu di Merauke vaksin booster dosis kedua bagi Lansia saat ini sudah tersedia sejak pekan lalu di klinik Pratama Polres Merauke namun hingga kini baru satu orang yang datang untuk divaksin padahal klinik secara rutin memberikan pelayanan vaksin booster kedua yang untuk Lansia di klinik kami masih karena masih banyak yang belum tahu baru satu orang Lansia kemarin yang kita booster terus kemudian alasan lain jenis mungkin belum ada capupannya belum terlalu tinggi banyak memberkannya ahnya vaksin terus vaksin terus jadi alasan kebanyakan di warga mungkin untuk meningkatkan sebenarnya mungkin juga karena masyarakat belum ada belum banyak yang tahu ya mungkin dengan adanya vaksin di jadwal-jadwal tertentu kita bisa sosialisasi lagi menurut pemerintah hingga Desember 2022 setiap hari ada penambahan 4.000 kasus COVID-19 dan DKI Jakarta menempati peringkat pertama di susul Jawa Barat dan Bangten tim liputan melaporkan dan Rem 174 Anim Tiwanianggap Merauke Papua Selatan memerintahkan anak buahnya tidak mendatangi tempat hiburan malam seperti bar dan diskotik ataupun lokalisasi dan Rem mengatakan hal ini untuk mencegah tentara terinfeksi HIV yang saat ini sedang meningkat tajam di Merauke Brigjen Reza Pahlevi tidak memungkiri saat ini ada tentara yang terinfeksi HIV namun tetap bertugas seperti biasa dan dalam pemantauan serta pengobatan saya dari dulu memang daerah di sini memang sudah cukup tinggi ya kita tinggal antisipasi memberikan pemahaman memberikan sosialisasi bagaimana bahaya HIV untuk bergaul yang sehat bergaul harus mengerti saya kira gitu langkahnya dia tidak harus kita tidak harus kita isolir karena itu kan bukan merupakan bahaya seperti covid yang harus tidak boleh bergaul dia boleh bergaul karena penularan HIV itu bukan karena dia bernafas begini kan harus dia berhubungan atau sesapa itu aja yang diantisipasi kemudian kalau bila dia berobat ke rumah sakit harus diketahui orang itu karena punya pelayanan tersendiri kalau dia sudah penarik di rumah sakit kan gitu ya kalau bergaul jangan dilarang disolir dia di karantina enggak beda dengan covid covid di karantina kalau HIV selatan bergaul umum menurut data dinas kesehatan merauke ada 116 warga merauke terinfeksi HIV sejak januari 2022 Muhammad Rituan melaporkan dari merauke papua selatan saat ini saat ini jumlah tenaga petugas penyuluh pertanian di merauke tidak banyak sekitar 68 orang dengan jumlah ini satu tenaga PPL harus melayani 3 kampung padahal sesuai aturan satu tenaga PPL hanya melayani 1 kampung sementara di merauke ada 179 kampung dengan kondisi seperti ini jumlah tenaga PPL tidak sebanding dengan luas wilayah serta jumlah kampung yang tersebar mereka mengaku kesulitan melayani warga untuk untuk kita sangat kurang sekali karena bisa PPL bisa sampai 3 lokasi 3 lokasi jadi kurang sekarang ada berapa yang ada ini 68 yang seharusnya kalau untuk lengkapnya berapa setiap kampung satu supaya ada pendampingan berarti perlunya berapa banyak kurangnya itu sesuai dengan kampung yang ada 179 jadi perlu 179 itu iya kendalanya yang paling pokok itu tentang kubuk serangan hama serangan hama kalau BBM pak BBM juga BBM BBM diharapkan itu kan pembentas juga subsidi gitu Pak kalau kubuk itu kenapa memang sering kosong bukan kosong ada tapi belum mencukupi belum mencukupi ada keperluannya kira-kira banyak berapa untuk untuk keseluruhan tinggal kalikan sejap karena mati-mati masing-mating wilayah sendiri-sendiri oh gitu kalau untuk BBM pak BBM sangat terlalu pak karena sekarang itu aduh harga macam solar bisa sampai 13 ribu itu di tingkat lokasi tenaga PPL tenaga PPL juga sulit bekerja karena keterbatasan pupuk obat hama bahkan BBM untuk operasional mesin sehari-hari tenaga PPL meminta pemerintah memperbanyak jumlah tenaga PPL serta menambah fasilitas peran tenaga PPL sangat bermanfaat untuk membimbing petani khususnya warga pedalaman karena masih banyak petani yang belum mengerti menggunakan peralatan mesin dan pemahaman tentang penggunaan obat hama dan pupuk Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke Papua Selatan Kadin Mimika akan terus mengembangkan sektor UMKM di Kabupaten Mimika agar bisa menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan maju Kadin bersama pemerintah dan asosiasi UMKM terus berkoordinasi dan bekerjasama membuka 21 outlet untuk mempromosikan produk UMKM di Kabupaten Mimika saat ini UMKM di Kabupaten Mimika belum berkembang dengan baik khususnya dalam meningkatkan kualitas dan memasarkan produk-produk mereka apa yang sudah kita lakukan harus terkoordinasi harus terkoordinasi baru bisa jalan dalam perjalanan ini kita evaluasi hari ini kita sudah buka 21 outlet dalam jangka waktu 19 hari ini asosiasi UMKM asosiasi UMKM di Mimika yang telah bergabung yang telah bergabung bersama asosiasi UMKM Mimika dan dari jumlah tersebut sekitar 40 anggota UMKM telah memiliki nomor induk berusaha khususnya kami dari Maria Bindang Lautus ke Pantimika itu menampilkan masyarakat lokal tapi kami punya produk itu bisa jual karena memang kesulitan dengan marketing ini nah dengan dua momen kemarin ada festival di Bali lalu di MNM ini kami berkomunikasi dengan pihak penda kebetulan beliau juga dari Kadin juga menyambut vaik sehingga luar biasa ada jalan untuk kami nah sehingga dengan amistian setelah kami ini tadi saya melaporkan dari saya 157 anggota sudah bergabung dari 187 ini kurang lebih ada 40 yang sudah memiliki INB PRT atau oleh POM nah kita berharap dua ke depan karena ini kita bermitra berkolaborasi dengan penda yang memang regulasinya dipegang oleh penda jadi kita minta bantuan mereka supaya semua teman-teman pelaku KM ini memiliki izin Kepala Bidang UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Mimika Samuel Yogi meminta para pengusaha umum harus tergabung dalam satu wadah asosiasi UMKM Mimika agar bisa berkembang memang kami memang kami merasa untuk bangga apa yang dilanjutkan dan apa yang dibuat oleh asosiasi UMKM Mimika asosiasi UMKM Mimika ini selalu dia selalu harus berkaitan sama dengan KM Mimika bagaimana supaya produk-produk unggulan Mimika ini bisa dikronal oleh daerah lain selama di dunia daerah lain sehingga produk Mimika ini atau oleh Mimika ini sebagai bisa dikenal di sini yang kedua kami pemerintah mengajak kepada asosiasi UMKM harus sinergi dengan semua UMKM secara efisien efektif menyuruh dan menyentuh supaya UMKM bisa naik jelas pemerintah kabupaten Mimika berjanji akan mendukung pengembangan program asosiasi UMKM dari sisi regulasi dan pengawasan sehingga UMKM bekerja berdasarkan aturan hukum yang jelas dari Mimika Papua Tengah Igo Bat Momolin melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih selamat beraktifitas sampai jumpa Wanyambi Terima kasih Terima kasih